Halo guys, David disini, dan udah ada HP 2 jutaan yang kacau lagi nih, Infinix Note 40. Ini baru launching, udah banjir request gara-gara menangnya terlalu banyak ya. Harganya tetep sama, dia kurang lebih 2,5 juta kayak generasi kemarin, tapi kali ini udah bisa wireless charging. Damn! Kemarin kan pas masih seri 30, cuma versi Pro doang yang punya, itu harganya 3 juta, sekarang 2,5 juta udah punya. HP ini barengan sama Tecno Spark 40 Pro Plus yang kemarin kita unboxing, ini jadi kombo ultinya transient sih buat pasar 2 jutaan. Mereka pengen patenin posisi kalau mereka yang pegang kategori ini kali ya? Kalau penasaran sama promo sekarang, mumpung lagi ramadhan tuh, banyak promo. Link buat HP-HPnya udah saya taruh di bawah ya, nanti langsung masuk ke Tokopedia buat dapetin harga yang paling baru dan yang paling bersaing lah pastinya. Selain wireless charging, ya HP ini juga dapetin upgrade lain sih, jadi yang nggak kalah cakepnya, nanti kita coba bandingin sama yang Note 30 kemarin, biar dapet konteksnya gimana. Kemarin udah bagus, sekarang upgrade-nya lebih banyak lagi, makanya banyak yang penasaran. Kita unboxing aja, dari desain kotaknya aja udah keliatan beda ya, di sini Note 40, di sini Note 30, keduanya sama-sama masih kolaborasi sama MLBB, tapi yang waktu itu pake Hero Joy buat covernya, sekarang pake Hero Esmeralda, yang versi skin all-starnya. jadi di sini udah lebih wah kali ya, udah ya kesannya bedalah, ada Infinix, ada Mobile Legends, di sini ada all-starnya, ada Note 40, ada si apa ini, ada 256GB buat memori internal, RAMnya 8GB, plus 8GB yang software punya, ada wireless Mac charge, ini brandingannya Infinix buat wireless charging mereka, ada Sound by JBL, terus ada 45W all-round fast charge 2.2, dan ini ada logonya warnanya biru-biru gitu ya, ada Note 40, di sini ada logo NFC, dan ada lambang kayak orang lagi motoran tapi keujanan ya, ini tulisannya splash proof, jadi lumayan kenal lah sama target pasar Indonesia, yang motornya itu dimana-mana, dan mungkin yang pake Infinix Note 40 juga sering motoran kali ya. Di bagian bawah ada varian warna dari unit yang kita unboxing, ini namanya Titan Gold. Di belakang ada spek-spek kunci dari HP ini, ini ada 45W all-round fast charge, ada 20W wireless Mac charge, terus ini 120Hz AMOLED, ini display fingerprint, chipsetnya Helio G99, terus Sound by JBL, dual speaker, kamera 108MP, bezel-less, dan lain-lain ini tipis-tipis semua, nanti baru kita coba lihat langsung HPnya aja lah, daripada kebanyakan baca, di sini pengennya langsung lihat, bukan mau baca lama-lama emangnya kayak sekolah, ini ada apa ini? Wih, sampai nggak nyadar kalau ini ada kotak ekstra ya. Apa ini? Ehm, Mac Power! Ehm, apa ini? Ehm, wireless charger plus portable battery. Ini kayak, desainnya kayak powerbank apa? MagSafe yang kita punya ya? Coba? Semuanya? Semuanya? Bisa nggak punya ya? Wih, ini nih! Ini kita udah punya powerbank juga sebelumnya di studio ini, ini Mac Bank by Acme, jadi sekarang powerbank-powerbank udah punya teknologi MagSafe, buat ditempelin ke iPhone. iPhone lo 13 udah bisa kan? Coba, kenyam. Jadi kalau kita lihat lambang ini ya, ini biasanya lambang yang eksklusif iPhone ya, karena dia bisa ditempel di bagian belakang, langsung nyangkut. Dan dia set, wih, dih, gitu. Kalau iPhone kayak gitu. Dan sekarang Infinix juga ikut-ikutan, buat bikin powerbank yang sejenis. Cuma dibikinnya buat HP Infinix, bukan buat iPhone. Kayak gimana cara pakenya? Nanti coba kita tes, kita lihat dulu ini ada spek-speknya, ya pokoknya wireless charging gitu-gitu, kita langsung buka aja. Ini bonus yang pasti didapetin semua pembelian Infinix Note 40 ya. Note 40 loh, bukan Note 40 Pro. Kalau dulu yang 30, berarti kita harus beli yang Pro, baru bisa dapet wireless charger. Situ masih ada tuh, boleh ambilin. Banyak referensi soalnya, emang masih berhubungan sama seri-seri yang kemarin ya. Coba kita ambil dulu. Nah kalau tahun lalu, di sini Note 30 Pro, kita dapetin wireless charger. Ini juga semuanya dapet, bener-bener gila sih. Ini harganya 3 juta, waktu itu ini 2,5 juta. Woh! Ada lambangnya sih, jadi ini Infinix. Semuanya dapet. Waduh! Di saat orang lain, Samsung maksudnya, bukan orang lain. Nggak ngasih charger, nggak ngasih casing Infinix, ngasih semuanya, plus kasih powerbank buat harga setengah juta dan bisa nempel lagi. Coba ya, kita hidupin. Widih! Ada animasinya lagi. Ini bukan powerbank sembarangan nih, soalnya kalau asal tempel doang, kadang dia nggak ada animasinya, langsung ngecas doang. Dia nggak ada mikirin apa, sinergi software dengan iOS gitu, tapi Infinix mikirin. Ya mungkin nih, bikinan siapa, terus ditempelin Infinix, kita nggak tau. Cuma effort yang bagus sekali ya, salut! Nah sekarang kita baru liat HPnya, kayak gimana. Tadi itu baru pembuka doang. Waduh, ini rasanya lebih entah ya, lagi semangat aja, karena 2,5 juta dapetnya kayak gini. Plastiknya ada krom-krom gitu, silver, warna hijau, ini spek-spek yang tadi udah kita baca, tentu aja Helio G99 nggak usah dijelasin lagi, kayak gimana, namanya juga HP Transient, semuanya G99, kalau harga 2 juta, 2,5 juta ke atas ini ada sticker-sticker, ada splash proof juga, ada Note 40, isinya sih masih berantakan ya, di sini ada apa nih? Kode ya? Kode. Nanti coba langsung kita apply aja, jadi buat yang langsung masuk MLBB dan coba apply ini, sayang sekali nggak bisa, kami udah apply dulu kan. Terus di sini kita dapetin, wih di tempered glass juga dong, udah mirip kayak Tecno, jadi apakah Transient memberikan tempered glass ke semua HP 2 jutaan mereka nggak tahu, tapi lagi-lagi sesuatu yang patut diapresiasi berkali-kali. Oh ini juga, oh ini casingnya, casingnya ada lambang MagSafe. Oh wajar, karena kalau HPnya bisa nempel magnet itu, itu keterlaluan sih hebatnya, harusnya cuma casingnya aja yang bisa ya, coba. Nah ini bisa, wih di bisa dong, wih di. Hah? bisa, bisa berarti nih, dari merek IT, kita tempelin doang, wih di, ini berat loh, tapi bisa nempel dengan baik. Dompet juga bisa, semua aksesoris MagSafe-nya Apple, bisa masuk Infinix, wah gila. Tapi harusnya casing Samsung ada juga ya, yang kayak gini, gue nggak pernah cari. di sini ada type A to type C, soalnya kan teknologi wireless charging itu bukan sesuatu yang aneh, di HP-HP mahal kayak Samsung dan lain-lain ada, tapi casingnya nempelnya itu yang susah. Infinix ngasih gratis. Terus di dalamnya ada charger 45Watt, yang lumayan enteng ya buat ukurannya ya. 45Watt nggak se... apa se-monster itu, jadi harusnya masih aman-aman aja. Kalau misalnya ini 100Watt tapi senteng ini agak ngeri juga. ini ada SIM ejector. Sekarang kita lihat HP-nya, widih dari belakang juga kelihatan lebih apa ya? Gue nggak lagi terlalu semangat kebawa suasana aja kan, tapi dari belakang kelihatan lebih bagus aja. Nih modul kameranya kayak lebih dipikirin, lebih mahal kali dibandingin sama Note 30 yang kemarin. Kalau ini kan berasa kameranya udah ada segini, susunnya diceplokin doang, dikasih gambar kotak, tapi ini dikasih frame, dikasih dua tekstur yang berbeda, ada yang glossy, ada yang kelihatan matte, walaupun ini dilapisin kaca jadi glossy semua. Kelihatan lebih keren aja daripada yang ini, ini udah kelihatan boring, ini kelihatan lebih mahal kayak HP 3 jutaan, 4 jutaannya si Infinix. Cuma susunan kameranya sama aja, dia kamera utamanya masih 108MP, ditemenin 2 kamera gimmick, ada 1 lampu flash, dan ini sih, ini bukan laser sih harusnya. Tempelan doang, yup ini cuma tempelan doang, jadi ada merah-merah saya kirain laser kayak HP Samsung mahal gitu, tapi ini nggak ada apa-apa sih, nggak ada kaca atau apa, ada tulisan 108MP, sama super zoom, ada Infinix warnanya yang gold-gold gini, kelihatan bagus sih, keren sih ini. HPnya juga lumayan enteng ya, walaupun kelihatannya tebel, congki-congki gimana, bantet, tapi pas dipegang nggak terlalu berat, disini framenya masih pake plastik, walaupun finishingnya kayak metal, disini nggak ada garis antena, jadi udah fix dari plastik, sini tombol power, volume, diatas ada speaker, mikrofon, ada sound by JBL, widih! Sini polosan aja, dan di bawah ada speaker, port type C, mikrofon, dan SIM tray, SIM tray-nya mendukung se... 2 micro SD, eh 2 nano SIM, 2 micro SD, kayak kamera dong, 2 nano SIM jadi nggak bisa masuk micro SD lagi, 256GB udah cukup lah buat 2,5 juta, 2,5 juta dapet sebanyakin sampe berantakan mejanya itu hebat sih. Sep, ini adalah penampilan paling awal dari Infinix Note 40, silahkan dilihat saja kalau bezelnya itu tipis, ini nggak ada lengkungan-lengkungan gitu ya, tapi tetep kanan kirinya bisa kelihatan ramping, tipis, atas juga tipis, bawah dia yang paling tebel, lebih tebel dari atas, tapi tetep aja kelihatan tipis, dibanding sekali lagi si Note 30. Waduh! Dibandingin sama Note 30 loh, Note 30 kayak gini loh. Dulu, tahun lalu kita muji-muji banget ya hape ini ya. Ini Note 30 Pro, Note 30, bener-bener salah satu hape the best lah di masanya. Dengan harga yang sama, tahun ini kita dapet yang kayak gini, kayak hape yang berbeda loh. Ini sih makanya kita agak, ya semuanya sih agak sebel sama Samsung yang layarnya itu 5 juta, 6 juta tapi bezelnya masih tebel. Infinix bisa kasih kayak gini, Poco juga, lain-lain juga. Udah tipis-tipis gitu loh, jadi lebih bagus. Ada yang bilang sih kalau bezelnya tipis, gampang kesentuh, lebih seneng bezel tebel, ya ya udah, ya bagus lah, beli lah gitu. Ya ini layar yang bagus banget sih, dari tampilannya, model kameranya juga pake tompel, dari scrollingnya mulus tentu aja, ini udah 120Hz, panelnya AMOLED, semua icon, semua gambar, keliatan cerah banget warnanya. Kalau dari brightness ya, biasanya hape-hape franchise 2 jutaan ada kurang di brightness, misalnya 500 nits doang, jadi kurang terang. Kalau yang ini, si Note 40, dulu, dia juga nggak super terang gimana ya, ini maksimal masih bisa lumayan keliatan ikonnya, jadi ini levelnya bisa dipake di luar ruangan yang agak mendung aja, tapi kalau udah dibawah sinar matahari, udah pasti keteteran sih. Kalau hape yang bagus itu, kalau dibawah sinar matahari trik langsung, masih bisa keliatan, agak-agak keliatan gitu lah, tapi kalau yang mid-range kebawah, ya kayak Infinix ini, sesuai kelasnya lah, apalagi ya 2 juta, 2 juta itu susah buat dapetin yang terang banget, kecuali Redmi Note 13 4G kemaren, bagusnya cuma disitu tapi sisanya kalah jauh sama Infinix. Hape ini juga dukung sensor fingerprint di dalam layar, AMOLED wadidaw, bukan di samping, bukan pake tombol, bukan di belakang, 2,5 juta sudah di dalam, jadi sep, sep wadidaw, sep wadidaw, oke, sep wadidaw, wuh, saya juga penasaran sama haptic feedbacknya ya, vibration, vibration, sound and vibration, 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 3 button navigation, kalau kita teken, oh, ini mesin geternya nggak semantep itu ya, ini masih mesin geter murah, jadi ternyata mirip kayak si Spark 20 Pro Plus, yang kemarin kita puji banget juga karena spesialnya juga beda, tapi mesin geternya masih belum sebagus itu. Kalau dari speakernya, sound by JBL kita fullin dulu, hmm, wow, kenceng sih, oke. minimal dia udah menang kenceng dulu, ini juga imbang, stereo nya bukan stereo asal-asal, wih deh, ini cakep sih, 8x10 atau 8.5x10, bassnya ada lah ya, ada kedengeran gitu, cakep ini. Wah layarnya, sekali lagi layarnya, layarnya saya masih seneng banget sih sama trend 2024, layar yang bagus banget, scroll mulus, performa, aduh... Saya hampir lupa sama si wireless charger si Mac, Mac apa tadi, bukan MacSafe ini, MacCharge, MacCharge, kalau Infinix namanya MacCharge bisa ditempel atau nggak, harusnya nggak bisa sih. Yup, tidak bisa saudara-saudara, jadi dari HPnya sendiri, dia nggak ada magnet, kita harus tempelin ke casingnya, yang masuk sih ini, masuk loh, desainnya masuk loh. Terus kita masukin ke sini, jadi kelihatan abu-abu HPnya, kita tempelin, wih deh, ada hijau-hijau nya, kayak lampu lalu lintas, terus di sini ada notifnya nggak kalau kita tempelin. Kalau layarnya mati mungkin lebih jelas ya. Wih deh, langsung dong. Ini dari depan kayak HP Mi Mix mahal gitu nggak sih? Wah, ini ada lampu hijau nya juga, jadi ya keren sih, 20 Watt lagi, bukan 5 Watt atau 10 Watt, atau 15 Watt tapi 20 Watt. Kita nggak perlu tes pakai wireless charger biasa kan? Gini aja cukup lah. Dia juga punya rating IP54 sesuai apa? Gambar yang motoran-motoran hujan-hujanan itu ya, jadi buat yang cemas, kalau misalnya tiba-tiba jadwal lagi mepet, nggak bisa berteduh, mau tembusin hujan aja ya minimal HPnya aman sih tapi dokumen-dokumen nggak aman. Biasanya kalau dulu pergi sekolah naik motor ya, itu yang ditakutin sampai sekolah setengah buku udah kusut, eh udah apa? Udah basah, udah ngerut, ya keriting. Ya atau karena botol minum tiba-tiba tumpah di dalam tas, karena kita muternya kurang kenceng atau kita tasnya kepencet lalu kenceng, botol minum kan dulu pakai botol aqua gitu kan? Masuk-masukin doang, tasnya kegencet pecah langsung. Aduh nyesek. Oke sekarang kita bakal tes gaming, ini ada karakter baru, namanya siapa? Taung, chip! Oh berasa apa kayak Marvel-Marvel atau CTR gitu liat rubah-rubah luar angkasa ini. Oh ya kita redeem kode dulu di mana? Aha kita redeem, apakah dapet? Kalau dapet berarti semua pembelian Note 40 ini bakal dapetin skin si Esmeralda ini. Oh udah dapet, tadi ada redeem tuh. Tapi liat ini dimana, oke udah nih jadi udah di redeem nih kalau misalnya mau pakai nggak bisa nih. Aha. Mail. Gimana? Mail. Ini. Widi redeem claim eh bukan. Avatar border. Bukan Skin Asuka. Berarti ini buat apa? Profile picture. Ya ya. 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 Sayang sekali. Widi. Harusnya dapetnya ini nih. Tapi ini kita cuma liat previewnya doang nih. Ya. Kenapa? Widi. Ya mungkin salah saya yang nggak ngerti maksudnya apa Ramadan 2024 Avatar Border ya. Ternyata ya artinya malah kecil doang ini yang gede malah enjoy the beat sama gambarnya ini ya. Hadiah sebenarnya malah paling kecil tuh disini. Ya disini saya meminta player MLBB terbaik di gadgetin si Kevin untuk mengetes Infinix Note 40. Mainnya gatot seperti biasa. Ini ranknya apa? Masuk epic baru reset. Baru epic baru reset ya. Ya tau sih baru reset jadi nggak perlu pembelaan. Kita tau. Aslinya mythic kan. Wih. Mythic awal. Mythic awal atau mythic? Awal-awal. Mythic awal. Ini settingnya sorry belum terlalu itu kan. Belum terlalu intense kan. Settingnya bisa di super. FVS nya super dan grafisnya di ultra jadi dia bisa maksimal di 90 fps. Sementara kualitas grafisnya yang paling tinggi. Ultra. Bisa sekenceng apa sih HPnya nanti kita coba lihat grafiknya deh. Uwes. Aduh gunungnya itu sabar tadi. Hehehehe. Weh. Pamernya. Mati kau. Boleh lah kau blockingnya itu. Mati najonah. Wih dih. 8-0. Oh 8-1 sekarang. Asis 6. Kurang jago apa lagi. No no. Eh wati aku. Eh eh. Oh eh eh. Itu efek. Wow wow. Wow. Wauw. 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 Jangan tinggal lupa. Jangan tinggal lupa. Tidak maka. Tidak maka. Tidak easy. Tidak. Tidak. Tidak mummy. Tidak p cohesive. Tidak. Tidak fukul iya. Tidak pimi. Tidak pโ h kii. Tidak pencembala. Dari gameplay Mobile Legendsnya sih ya keliatan mulus-mulus aja sih, tapi ternyata kalau kita lihat dari grafik fpsnya dia nggak super sih. Walaupun settingannya bisa super alias 90 fps tapi dia mentok di 60 aja alias high. Tadi kami udah setting-settingin layarnya udah maksimalin refresh rate si Mobile Legends di setting udah dipaksain, udah semuanya udah dicek, tapi tetep aja dia 60 mentoknya. Jadi entah softwarenya yang masih belum klop semua atau apa, masih ada yang salah gitu nggak tau ya. Dari Mobile Legends bisa tapi di gameplaynya nggak bisa, itu berita sih. Jarang-jarang ada HP kayak gitu dan saya nggak tau kenapa. Atau ada settingan apa gitu yang belum dihidupin, ini udah kayak biasanya. Jadi kalau misalnya anda tau kira-kira kenapa ini baterai juga aman, masih 60%an, masih fresh. Kalau misalnya anda tau kira-kira kenapa boleh komen di bawah ya, bisa ngebantu banget atau memang dari HPnya kayak gitu. yang pasti bukan dari hardware-nya ya, karena kalau dari hardware mah buat main Genshin, Helio G99 udah aman sekali, tidak ada masalah, nggak kayak si Tekno. Kalau Tekno kan kemaren pake 99 Ultimate juga tapi ada sedikit patah-patah, mungkin karena bentuknya tipis atau ya nggak optimal aja kemaren sampai ada suaranya juga macet-macet. Di Infinix ini nggak ada kasus kayak gitu, pertama dia nggak, dia lebih tebel sama nggak tau ya. Itu aja sih mungkin karena bodinya lebih tebel aja sih. Kalau lihat grafik frame rate-nya sendiri dia juga sama, dapetnya di 45 fps lah kurang lebih, ini normal banget buat Helio G99. Jadi dari hardware tidak ada yang salah, RAM 8GB, internal 256GB, sini juga by the way kita bisa bypass charging kalau mau, buat yang nanya kan ada wireless charging, ada bypass charging nggak bang? Ada di bagian sini, jadi ada opsinya, sini ada bypass charging. Next kita ke kamera 108MP-nya, dia emang cuma 1 biji aja kameranya, nggak ada kamera ultrawide tapi itu sesuatu yang wajar banget kalau ada ekstra ya bagus kayak di Redmi dia ada kamera ultrawide, Poco dia ada kamera ultrawide, itu jadi keunggulan mereka. Karena kalau di Infinix ini dia ngandelin yang lain, transin nggak ada atau jarang yang ada ultrawide sih buat harga 2 juta. Yang penting hasil kamera utamanya, ini bagus sih. Entah ini di fotonya lagi di cuaca Jakarta yang super bagus, langit biru jadi warna bagus semua atau apa, tapi nggak, ini saya udah liat bagian indoor-nya juga. Ini bagus, tajem, warnanya tetap konsisten, nggak puder, nggak noise, nggak... nggak jelek! Ini bagus, 2,5 juta. Cuma kalau kita udah liat malemnya, lagi-lagi ada keanehan di software HP-nya ya. Karena kalau kita foto pake mode biasa pas malem-malem, ada efek kemerahan kayak gini lho, ini... Ini jelek banget sih, ini salah sih, bukan jelek lagi, ini salah rasanya. Ada yang nggak bener aja, kalau kita pake night mode baru warnanya bener. Lebih terang, lebih tajem juga, cuma kan nggak setiap kali orang inget buat hidupin night mode, kalau misalnya, ya dapet merah-merah gini, nggak asik banget sih. Jadi dari proses unboxing ini, dari main game, dari foto, dari denger suara, dari mainin layar, ini HP yang bagus banget, Note 40, tapi ada masalah di software-nya aja. Untung, Infinix ada infoin pas nyirimin HP ini, kalau mereka janjiin update software OS sampai 2 kali. 2 tahun ke depan. Itu jarang-jarang Infinix ngasih statement kayak gitu, itu ditunggu banget update-an buat HP ini, biar kamera belakangnya terutama pas malem, dibenerin lagi, game-gamenya lebih dioptimalin lagi, karena kalau semuanya optimal, saya nggak bisa nemuin kelemahan HP ini sih. Kalau mesin geter yang geli-geli ya, itu ya oke lah, 2,5 juta, sisanya gyro hardware, NFC, saya liat layarnya aja udah happy. Wah ini tipis, terang, mulus, body juga cakep, belakangnya cakep, kamera juga bagus, rekaman bisa sampai 2K, kayak nggak masuk akal aja kalau ini harganya 2,5 juta, kalau misalnya ini ditempelin merek Samsung atau Oppo bisa 4-5 juta kali ya, Redmi aja yang nggak ya nggak adil sih, yang 4G Pro itu bisa 3,8 juta, tapi sisanya beda lah, jadi nggak bisa dibandingin banget, kalau liat prosesor doang, yang pasti buat 2,5 juta HP ini bagus banget, cuma saya harap Infinix segera benerin yang kecil-kecil tadi, ya untungnya itu masalahnya masih di software, bukan hardware, jadi masih bisa dikembangin lah. Jadi gitu aja dulu, unboxing buat Infinix Note 40, bukan yang Pro ya, ini 40 doang, lagi-lagi 2,5 juta, ini luar biasa banget sih. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, layarnya bagus banget, masa keemasan, kecuali Samsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.